Berhubung pemateri kita pada sore hari ini sudah siap, kita akan membahas bagaimana tentang sampah itu sendiri dan bagaimana regulasi pengelolaan sampah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kepada pemateri saya persilahkan, monggo Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Panitia dari Universitas Unisula yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi narasumber pada acara di sore hari ini. Kami dari Institusi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Projek Jawa Tengah. Mohon maaf mendengar suara saya, Gip. Jelas, Pak. Mendengar? Ya, mendengar. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Projek Jawa Tengah terkait dengan lingkungan kebetulan tuboksi kami, salah satunya adalah permasalahan sampah. Tentunya di Provinsi Jawa Tengah ini mencakup permasalahan sampah di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 kabupaten maupun kota. Terkait dengan permasalahan sampah sampai dengan sore hari ini sebetulnya masalah sampah itu merupakan masalah yang sangat kompleks. kelihatannya hanya sekedar sampah. Tapi berdasarkan fakta di lapangan, karena kami juga mengawal dari dikeluarkannya Undang-Undang No. 18 tahun 2008 terkait dengan pengolahan sampah, kemudian kita dari institusi kita dari tahun 2009 sampai dengan sekarang itu mencoba mengatasi terkait dengan permasalahan sampah. Jadi perlu kami ceritakan sedikit sebelum saya nanti terkait dengan materi. Jadi kalau dari sisi regulasi, sampah itu sebetulnya sudah cukup lengkap. Kita lihat mulai dari Undang-Undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian perda dari masing-masing kabupaten kota itu juga sudah ada terkait pengolahan sampah. Bahkan akhir-akhir tahun ini, dimulai tahun kemarin itu, perdes dari peraturan desa, dari masing-masing kabupaten kota itu juga membahas terkait dengan permasalahan pengolahan sampah. Maka dari itu kami menghimbau karena ini dari universitas bagi generasi-generasi muda untuk tidak segan-seganya memberikan pengetahuan, memberikan motivasi terkait bagaimana kita memulai dengan masalah pengolahan sampah. Ini coba saya ulas dari materi kami. Bisa terlihat ya materi kami? Tes, tes. Materi kami bisa terlihat? Bisa Pak. Ya, jadi tadi terkait dengan masalah sampah tentunya ada sumber permasalahan. Kenapa sampai saat ini pun terkait timbulan sampah itu juga terus membengkak meskipun sudah tidak dilakukan baik itu pengurangan maupun penanganan sampah. Salah satu sebabnya terkait dengan masalah sampah, seperti kita ketahui, kita itu kan setiap orang tentunya menghasilkan sampah. Dan kita dari tahun ke tahun mengalami pertambahan jumlah penduduk. Otomatis jumlah timbulan sampah itu akan bertambah. Jadi, yang pertama tentunya pertambahan jumlah penduduk. Kemudian perubahan pola akan menambah sampah plastik, baik strofom dan sampah plastik. Kemudian paradigma dan perubahan pola akan menambah sampah. Ya, mohon maaf karena ada masalah gangguan internet. Bisa mendengar, G? Bisa Pak. Oke, jadi langsung saja daripada nanti kepaparan karena ini internetnya naik turun. Jadi, langkah yang dilakukan oleh Binas Lingkungan Hidup dan Keundangan Polisi Jawa Tengah perlu kami informasikan bahwa Sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang kami berusaha untuk melakukan pengelolaan sampah, baik itu dalam bentuk pengurangan maupun pengurangan sampah. Bisa berbentuk memberikan sarana-perasarana, tempat sampah pilah kepada kabupaten kota, kemudian gerobak sampah pilah, kemudian komposter, bahkan kita juga memberikan pelatihan sampah baik organik maupun anorganik kepada kabupaten kota. Jadi, tahap demi tahapannya itu mulai tahun 2009 sampai dengan kurang lebih 2014 itu kita selalu mensubsidi tempat sampah pilah maupun gerobak sampah dan komposter. Itu kita, karena kita skupnya 35 kabupaten kota, kita dalam tiap tahun itu rata-rata maksimal memberikan bantuan kepada 4 kabupaten kota. Tentunya, sampai tahun 2020 saat ini pun belum bisa semua tersentuh dari 35 kabupaten kota. Jadi, kurang lebih baru sekitar 23 atau 24 kota. Jadi, masih ada sepuluhan yang belum kita lakukan stimulan. Tapi, terkait dengan kondisi saat ini, PEMDA juga, PEMDA kabupaten tempat juga terkait dengan APBD masing-masing daerah saat ini terkait masalah sampah itu di nomor satukan. Jadi, sebetulnya di Jawa Tengah terkait masalah pengolahan sampah itu sebetulnya sudah ada action-nya, maksudnya sudah ada pengurangannya. Namun, memang karena kita sudah terlanjur timbulan sampahnya itu cukup besar dan pengurangan dan penahanan sampah itu dilakukan. Ya, kurang lebih 10 tahun kemarin intervalnya dari 2010 sampai sekarang, itu belum optimal. Karena apa? Yang pertama adalah jujur dari kesadaran masyarakat dan perilaku. Itu yang belum bisa berjalan secara optimal. Kemudian, yang kedua terkait peraturan. Maksud saya, penegakan peraturan. Jadi, kalau peraturan itu sudah cukup lengkap, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai desa, itu sudah lengkap. Namun, penerapannya yang belum optimal. Kenapa belum optimal? Katakanlah. Misalkan di peraturan itu sudah ditentukan denda. Jadi, sebagai salah satu contoh, dulu di suatu kota memperlakukan denda itu. Tapi sifatnya hanya sesaat, tidak konsisten. Nah, itu juga merupakan salah satu sebab terkait dengan permasalahan sampah yang menjadi kendala untuk pengelolaan sampah tidak optimal. Kemudian, saya ambil contoh yang tidak berjalan. Dulu, waktu kita memberikan stimulan tentunya, itu kita evaluasi tidak semuanya berjalan dengan mulus, berjalan dengan optimal. Pasti ada kendala. Karena apa? Kalau orang sudah bilang sampah itu sudah, rasanya itu sudah malas, gitu. Sudah, apa ini sampah? Apa ini yang kita kelola? Padahal seharusnya, tentunya ini karena saya bicara dengan generasi muda, kita coba deh sekarang itu mengelola sampah itu tidak usah muluk-muluk. Tapi cukup dari diri kita sendiri, dari kita yang bisa kita kelola, yang tidak bisa, ya kita buang di tempat sampah. Atau saya yakin juga di Semarang ini sudah banyak sampah, sudah banyak TPS 3N. Itu salah satu bentuk terkait dengan pengelolaan sampah, khususnya dalam hal pengurangan dan penahanan sampah. Jadi, terkait bank sampah itu, tadi saya cerita bahwa kita awalnya memberikan bantuan tempat sampah, gerobak sampah, sampai dengan pelatihannya. Pelatihannya itu berbaik sampah organik menjadi pupuk, kemudian sampah anorganik itu menjadi barang kerajuan. Kita undang istilahnya ahlinya untuk mengajari Bapak-Ibu masyarakat di Kabupaten Kota setempat. Kemudian kemarin mulai tahun 2014, kita tidak lagi tempat sampah, tapi mencoba memberi bantuan bank sampah, bangunan fisik bank sampah, beserta sarananya. Jadi, peralatan sederhananya. Itu sampai tahun 2017, kemudian 2018 sampai sekarang itu kita berkembang memberikan bantuan TPS 3R. TPS 3R itu merupakan pengembangan dari bank sampah, yang mana bertujuan inginnya itu nanti di tiap-tiap kecamatan syukur-syukur nanti di tiap-tiap kelurahan itu tentunya ada pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah itu bisa melalui bank sampah maupun melalui TPS 3R. Jadi, itu salah satu penyebab. Dan bahkan sampai saat ini pun, meskipun kita memberikan bantuan TPS 3R di tahun ini di Kabupaten Temanggung dan Polorjo. Sedangkan tahun kemarin itu, kita memberikan bangunan dan sarananya TPS 3R di Kabupaten Purbalingga dan Bebes. Alhamdulillah, kemarin kita monef sampai saat ini pun berjalan dengan baik. Dan tahun ini, untuk TPS 3R, Temanggung dan Polorjo baru proses tahap lelang. Dan nanti, insya Allah mungkin, surat poin takar kerja mulai akhir September. Ini terkendala karena apa? Karena kemarin ada kondisi-kondisi pandemi COVID-19. Sehingga dari pihak anggaran maupun institusi untuk istilahnya memperhentikan dulu terkait bangunan kewarangan fisik. Kemudian ini sudah mulai berjalan, baru tahap proses lelang. Jadi mungkin itu karena ini saya takut nanti kalau cerita banyak nanti naik turun, naik turun. Kemarin saya juga cerita ke Panitia. Mas ini saya ada kendala kalau di kantor, mungkin internetnya tidak optimal. Tapi kalau di rumah itu malah, Alhamdulillah, WV-nya bagus. Jadi kami secara institusi mohon maaf karena terkait tadi sempat terputus. Terkait kami paparan, mungkin yang perlu sampaikan. Sementara ini saja, jadi terkait permasalahan sampah, sekali lagi, kami selalu mengupayakan terkait bagaimana supaya sampah ini terkelola. Tapi tentunya masih ada kendala-kendala tadi yang dua prioritas. Yang pertama perilaku masyarakat, yang kedua tadi dari sisi peraturan. Monggo dari mulai saat ini harapan kami dari diri kita masing-masing mencoba melakukan pengalaman sampah secara individual. Nantinya itu sedikit demi sedikit akan berpengaruh terhadap sampah yang dibuang ke TPA. Mungkin dari saya cukup sekian, mbak. Monggo nanti kita lebih banyak diskusi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparannya. Teman-teman mabah yang seperti dipaparkan bapaknya tadi, bahwa dari pihak pengelolaan sampah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2009 sampai sekarang, bahkan sudah melakukan pengelolaan sampah dengan sebaik itu. Tapi masalahnya yaitu pada perilaku masyarakat dan rendahnya kesadaran masyarakat. Nah mungkin untuk adik-adik mabah yang ingin bertanya, dipersilakan untuk unmute audionya. Saya akan bacakan pertanyaannya. Ini dari Muhammad Zaki Musadet dari Fakultas Agama Islam. Izin bertanya, Kak, bagaimana caranya melakukan kesadaran masyarakat terhadap sampah dan apakah dinas LHK Provinsi Jateng yang bisa memberi bantuan model kepada masyarakat yang mau, yang mana terkendala model yang mengelola sampah plastik menjadi biji plastik seperti di kondisi sekarang, di COVID-19 tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak untuk dijawab. Oh enggak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Mas Zaki enggak? Ya. Bagaimana kesadaran masyarakat terkait permasalahan sampah? Jadi begini, kalau membuat masyarakat itu sadar berkait dengan permasalahan sampah, mungkin kita semua pernah tahu karena sekarang ini terkait teknologi canggih. Beberapa laku yang lalu di Kabupaten Temanggung, Perbatasan Monosobo, itu ada masyarakat yang membuang sampah di sungai. Kebetulan pada waktu itu ada masyarakat yang memutretnya. Kemudian dilaporkan oleh LH setempat, provinsi, dan akhirnya sampai ke KLHK. Kemudian tim turun lapangan, baik dari KLHK, provinsi, maupun Kabupaten Setempat. Hukumannya apa yang diberikan kepada orang tersebut? Orang itu membuang satu plastik, satu kresek di sekitar sungai. Kemudian hukumannya bukan denda, tapi orang itu membersihkan sampah di sekitar sungai tersebut. Jadi katakanlah sungai itu panjangnya 50 meter, jadi dia membersihkan sampah semua yang ada di situ. Dan itu sempat viral. Kemudian itu merupakan salah satu contoh terkait pelanggaran-penganggaran terkait masalah sampah. Kemudian kedua, bisa ditegakkan denda atau TPKOR. Jadi katakanlah itu disesuaikan dengan kebijakan masing-masing bupati, bisa katakanlah bupati, misalnya kota X itu memperlakukan sesuai dengan perda kabupaten setempat 50 ribu, itu coba ditegakkan. Terus kemudian juga kita harus melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu tidak hanya sekedar sosialisasi ya menurut saya, tapi juga pendekatan personil kepada masyarakat diberi motivasi. Jadi yang paling sulit kan tentunya contoh terkait dengan masyarakat katakanlah pedagang pasar. Itu tidak gampang kita melakukan pendekatan dengan pedagang pasar. Nah tentunya kita misalkan, ini saya beri masukan terkait dengan pedagangan yang, binas perindustrian pedagangan yang mencakup di bawah pasar itu, cobalah melakukan ibaratnya ngobrol-ngobrol di sore hari dengan para pedagang untuk menyadarkan bahwa setiap pedagang BKL terus mempunyai tempat sampah ya setelah saja. Itu kemudian terkait dengan bentuk kesadaran. Kemudian kalau terkait tadi sampah plastik, biji plastik, memang terkait sampah plastik itu kalau boleh saya bilang itu memang belum optimal terkait pengelolaannya. Memang ada yang biji plastik. Kemudian bagaimana memberikan modal begini, kalau Pempros Jawa Tengah, kalau terkait modal biasanya tidak, tapi peralatan, biasanya bantuannya itu berupa peralatan maupun bangunan fisik. Misalnya peralatan tadi mesin bercatah plastik, mesin pengolah sampah anorganik, kemudian kendaraan roda tiga, tapi dengan suatu persyaratan tentunya ya, mengajukan proposal. Proposal itu ditujukan ke, kalau misalnya jenengan mau ke provinsi, tentunya kepada pimpinan kami, Kepala Dinas Inggris Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Kalau misalnya mengajukannya ke kota, masing-masing kabupaten kota, ya terserah posisi di mana. Misalnya, katakanlah dekat dengan kampus Demak, otomatis proposal itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Diajukan keinginannya apa, bantuan peralatan apa. Itu biasanya insya Allah disetujui, tapi ya menurut antrian ya, karena seperti di kantor kami, untuk tahun anggaran besok itu 2021 sudah ada proposal. Jadi kita karena keterbatasan anggaran, kita kan satu tahun rata-rata memberikan bantuan itu, maksimal itu empat, tiga sampai empat kota. Jadi kalau proposal itu sudah masuk tiga, ya otomatis nanti masuknya di tahun berikutnya. Jadi seperti tahun 2021, kita malah karena kondisi COVID, ini hanya mendapat jatah untuk memberikan bantuan ke dua kota. Di antaranya Kebumen dan Sukoharjo. Ya sudah, karena dia sudah ada proposalnya juga pada tahun kemarin, kita akan itu. Jadi terkait bantuan itu, monggo saja, tapi tentunya proposal yang sudah maafkan pengelolaan sampah aja kelompoknya. Itu salah satu persyaratan terkait dengan untuk memohon bantuan. Itu Mbak, sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi begitu ya, yang disampaikan oleh Bapaknya, bahwa tadi sudah memberikan kesadaran, yaitu berupa memberi hukuman, juga berupa denda untuk memberikan efek jadah, dan tentunya dengan adanya sosialisasi dan perdekatan secara personal. Nah, untuk pemberian modalnya itu sendiri, berupa peralatan dalam pengelolaan sampah, tentunya dengan syarat yaitu mengajukan proposal, seperti itu. Lalu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk teman-teman Mabai yang ingin bertanya, silakan di-unmute audionya. Silakan. Assalamualaikum Pak, bertanya. Waalaikumsalam. Silakan Mbak. Tadi kan bisa menuliskan, apa itu program TPS 3R, ya kan Mbak? Iya, betul. Lupa program itu apa sih Pak, dan bagaimana cara kerja atau kinerjanya dari program tersebut? Lalu apakah program tersebut menghasilkan efek atau hasil lebih baik? Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Iya. Terima kasih Mbak Siapani. Ajin ya. Jadi terkait dengan TPS 3R, gini, saya bicara dulu mulai dari bank sampah. Bank sampah itu kinerjanya mengumpulkan sampah anorganik. Untuk ada yang dibuat kerajinan, ada yang dijual ke pengepul. Sedangkan TPS 3R, itu terkait dengan pengolahan sampah organik. Itu bisa berbentuk kompos, bisa berbentuk sampah cair. Produknya ada dua kompos, dan dalam bentuk cair. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi itu ada tempat itu, untuk khusus mengelola sampah, itu organik. Selain organik, yang dikelola di TPS 3R itu apa? Sampah-sampah terkait dengan anorganik. Jadi itu ada ibu-ibu BKK di wilayah setempat, yang semula itu, biasanya begini, kita berikan bantuan TPS 3R, di lukaan cairan, sebetulnya sebelumnya sudah memiliki bank sampah. Jadi itu merupakan pengembangan, pengembangan dari bank sampah. Jadi, dari segi kapasitasnya, itu juga lebih besar. Kalau TPS 3R itu, kira-kira total luas bangunannya 200 meter persegi. Sedangkan bangunan bank sampah itu, sekitar 90 meter persegi. Jadi, dari sisi kapasitas bangunan, dua kali. otomatis operasional kinerjanya juga dua kali. Nah, hasil produk dari yang organik itu, untuk menjadi kompos maupun membuat cair, itu tergantung masing-masing desa ya, kelurahan. Atau mau untuk taman setempat, atau boleh untuk menambah kas masing-masing daerah itu dijual dengan murah, itu biasanya terkait itu kita delegasikan ke wilayah setempat mbak. Jadi, kita memberikan bantuan fisik berdasarkan dalam bentuk hibah. Setelah itu operasional, dan sebagainya itu monggo. Jadi, kita tujuannya untuk daerah tersebut bisa melakukan pengelolaan sampah, baik organik, dan anorganik. Nah, yang anorganik tentu kita sudah tahu semua bahwa bisa untuk dibuat kerajinan. Itu nantinya juga kembali, itu bisa dipamerkan, bisa dijual, mungkin kerjasama dengan dinas pertanian atau perusahaan apabila melakukan meeting atau rapat, itu bisa menggunakan tas daerah. Itu, sementara itu seperti itu. Jadi, kegiatan itu tentunya rutinitas. Dan nanti apabila ada hasil itu untuk siapa? dikembalikan ke kelompoknya itu, monggo. Kebijakannya atau mau dibagi tiap bulan, ada yang tiap bulan, mungkin ada yang dibagi, digumpulkan. Kemudian pada saat lebaran kita butuh itu monggo. Jadi, terkait mekanisme dan pengelolaan tentunya diberikan wawanan sepenuhnya kepada daerah setempat. Apabila kita sudah membantu terkait bangunan fisik maupun salah nabat. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya, saya masih membuka sesi tanya-jawab untuk adek-adek Mabah yang ingin bertanya, silakan untuk unmute audionya. Saya persilahkan. Saya masih membuka sesi tanya-jawab. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk yang ingin bertanya. Baik, ini ada yang bertanya lagi. Oh, ini yang tadi ya? Oke, akan saya bacakan. ini dari Ibnu Sina. Saya Nisrina Syifa dan dari Fakultas Kedokteran. Izin bertanya, Kak, saya melihat sudah ada hal yang baik mengenai pengurangan pelaksanaan peraturan pengurangan penggunaan plastik dan sedotan. Namun, menurut sisi pemerintah, apakah hal tersebut sudah terbilang efektif untuk mengurangi sampah atau belum? Dan apabila belum efektif, apakah ada ide atau terobosan lain dari pemerintah untuk mengubah stigma masyarakat yang masih menyepelekan sampah? Seperti itu, Bapak, pertanyaannya. Intinya, pengurangan penggunaan sampah berupa sedotan plastik itu, apakah menurut pemerintah sudah efektif atau belum? monggo Bapak untuk dijawab. Jadi, apa saja yang sudah dilakukan Kota Semarang khususnya dari peraturan wali kota ya, kan pertama peraturan wali kota kemudian provinsi kan tentunya menindaklanjuti. Jadi, untuk Kota Semarang itu sebetulnya sudah ada dua. Yang pertama tadi betul disampaikan Mbak Siva ya, itu terkait dengan pelarangan memakai sedotan. Betul. itu kalau ditanya apakah itu sudah efektif kalau menurut saya itu merupakan belum efektif jadi itu merupakan salah satu langkah salah satu langkah untuk melakukan pengurangan penggunaan sampah plastik khususnya. Selain itu apa? Selain sedotan yang kedua adalah kantong kresek khusus Kota Semarang ini di Indomar Alfa Maret kemudian saya kemarin juga di Toko Merbabu itu sudah Toko Buku itu mungkin mall-mall mall-mall juga sudah sebagian besar tidak boleh tidak mengeluarkan tas kresek jadi kita kalau belanja pasti diminta Bapak tasnya mana tas belanjaannya yang ramah lingkungan ini merupakan satu langkah pengolahan sampah khususnya pengurangan sampah plastik di wilayah Kota Semarang tentunya harapan kami dari institusi hal seperti inilah yang patut dicontoh oleh kabupaten kota lain karena kita ini di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten kota tentunya saya yakin kabupaten kota lain belum melakukan seperti kota Semarang karena apa saya sendiri kalau tugas di misalnya di Rembang saya mampir Indomaret masih ditawarin plastik karena saya sudah terbiasa di kendaraan itu membawa tas enggak mbak saya tidak mau menggunakan plastiknya nah ini ini yang perlu kadang-kadang perlu kita sosialisasikan kota Semarang kadang-kadang saya jadikan contoh untuk kabupaten kota lain untuk melakukan kegiatan pengurangan sampah plastik karena apa kita ketahui bersama bahwa sampah plastik itu hancurnya musnahnya ratusan ribuan tahun nah itu jadi kalau terkait efektif itu merupakan salah satu langkah menuju efektif terkait dengan permasalahan sampah ini monggo mungkin karena ini saya yakin mahasiswa Uni Surah itu juga tidak hanya orang kota Semarang saja pasti ada daerah lain monggo nanti ilmu-ilmu kayak gini tadi di paparan saya kan saya memang menceritakan tidak detail tapi di paparan saya itu ada detail ada langkah-langkah bagaimana pengelolaan pengurahan itu informasi ini enggak ada salahnya kalau di infokan enggak usah tingkat besar lah mulai dari tingkat RT saja di infokan mungkin di daerah mahasiswa sendiri ada yang sudah punya bang sampah apa yang belum ada di daerah mahasiswa maupun mahasiswi sekalian itu bisa ditulangkan mungkin itu Mbak sementara terima kasih terima kasih Pak jadi begitu ya seperti yang telah dipaparkan bahwa sebenarnya selain itu dari pihak pengelola sampah dari Provinsi Jawa Tengah sendiri sudah melakukan pengurangan sampah berupa pelarangan penggunaan plastik di tempat-tempat perbelanjaan seperti di Indomaret maupun di mal-mal itu sendiri untuk yang selanjutnya saya masih membuka sesi tanya jawab silakan yang ingin bertanya saya pak saya kak saya silakan satu salah satu ay ay saya 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 kak siapa dulu ini siapa dulu saya yang cowok ya yuk yang adek cowok cowok ngalah cowok ngalah ngelaki ngalah lagi ngalah kalau kak nama ku Indah Sopitri saya aku dari Ibnu Caldo nomor 39 wali jamaah Kak Farisa izin bertanya pak kata bapak sendiri untuk produksi sampah itu bisa dimusnahkan kurang lebih ribuan atau bahkan ratusan tahun lalu kenapa di Indonesia tidak untuk produksi plastik tidak dihentikan dan diganti menjadi produksi yang lain gitu pak supaya sampah-sampah plastik ini tidak apa ya tidak memenuhi Indonesia apalagi daerah apalagi daerah pelahitannya bagian pelahitannya jadi pertanyaan dari adiknya mengingat pengurian sampah masih sangat lama waktunya apakah di Indonesia tidak diberhentikan produksi plastiknya seperti itu bapak ya terima kasih jadi terkait rangka pemerintah terkait sampah plastik itu tidak serta-merta mengkat memperhentikan tapi kita memberikan solusi sampah plastik itu dibuat sampah plastik yang ramah lingkungan sebagai salah satu contoh berupa bentuk ramah lingkungan itu daur ulang jadi sampah-sampah plastik yang bekas itu di daur ulang kemudian dengan mekanisme terbentuk sampah plastik tapi dengan kualitas yang ramah lingkungan sehingga nantinya sampah-sampah plastik sekarang ini mudah terurai dan ada beberapa pengelolaan sampah plastik meskipun ini belum optimal untuk tadi menjadi biji plastik kemudian untuk menjadi bahan bakar alternatif kemudian untuk menjadi pendukung salah satu bahan dalam pembuatan paving ini ada di boyolali dan purbaringga jadi kami terkait dengan paving itu masih ada istilahnya perbaikan mekanisme pembatarannya karena kan melalui proses dan proses itu jangan sampai hasil akhir itu menjadi pencemaran udara dan ini selalu kita evaluasi terkait itu jadi sementara itu terkait langkah-langkah kita langsung mengkat terkait dengan produksi sampah plastik terkait plastik terima kasih Bapak jawabannya mungkin untuk sekian sesi materi pada sore hari ini semoga apa yang telah dipaparkan berguna untuk kita dan tentunya untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik karena seperti yang telah kita ketahui plastik adalah Z yang sangat susah untuk diurahkan sehingga secara tidak langsung akan merusak lingkungan kita dan tentunya sangat berdampak pada kesehatan kita sendiri mungkin itu yang bisa saya sampaikan saya selaku moderator pada sore hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bapak baik terima kasih kepada Dines lingkungan hidup dan perhutanan dan juga moderator kita yaitu Saudara Imas terima kasih untuk acara selanjutnya yaitu mari kita dengarkan satu dua patah kata dari Ketua Panitia Pekan Ta'orof Uni Sula 2020 tingkat mahasiswa kita sambut yang muriah Ketua Panitia kita yaitu Saudara Abdul Wahab kepada Saudara Abdul Wahab kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim izinkan saya memperkenalkan diri saya perkenalkan saya Abdul Wahab saya mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2017 di sini saya diamani untuk menjadi Ketua Pelaksana Pekan Ta'orof 2020 oke baik teman-teman saya sebenarnya pengennya gak ini ya gak terlalu banyak saya pengen menjadikan teman-teman mahasiswa yang berani keluar dari zona nyamannya izinkan saya bercerita tentang tokoh besar yang ada di Indonesia yaitu Bung Karno ketika Bung Karno dulu di masa perkulihannya Bung Karno dipanggil oleh dosennya dilarang untuk mengikuti organisasi pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia tapi Bung Karno hanya menjawab baik Pak dosen saya akan menjadi mahasiswa yang baik tapi pergerakan itu tidak Soekarno itu juga bisa kita lihat dari kisah tersebut bayangkan ketika Soekarno tidak mengambil pergerakan itu jadi apakah Indonesia bisa merdeka belum tentu tapi bisa saja iya sampai seperti ini garis besar yang saya dapat ketika menjadi mahasiswa teman-teman nanti bisa ikut organisasi karena ketika teman-teman menjadi orang-orang yang dilahirkan dari organisasi teman-teman akan mendapatkan sebuah soft skill dan pengalaman yang banyak saya tidak pernah menyangka ketika saya menjadi ketua Pekan Ta'arup 2020 ini saya bisa berdiri di depan teman-teman saya bisa dilihat teman-teman saya bisa memandoi teman-teman semuanya itu hal yang tidak pernah saya bayangkan tapi pada prinsipnya semua orang itu mempunyai hak dan kesempatan yang sama tinggal kepada pribadinya masing-masing kalau saya pernah mengutip buku membaca buku itu gantungkan mimpimu setinggi langit perluas wawasanmu seluas dunia perdalam ilmumu sedalam samudera jika kamu tidak mau tidak memujudkan mimpimu maka kamu akan dipaksa untuk memujudkan mimpi orang lain itu hal yang bisa memotivasi saya ketika saya masuk ke organisasi untuk mewujudkan mimpi saya menjadi ketua pekan taruh 2020 seperti ini jadi ketika teman-teman menjadi seorang mahasiswa bisa mengikuti jejak seperti saya dan teman-teman lainnya jadi mudah-mudahan ketika teman-teman sudah masuk di dalam bangku perkuliahan yang nyata silakan teman-teman mengikuti organisasi itu tidak menurut saya sangat penting mungkin itu teman-teman tidak usah terlalu banyak panjang lebar saya ingin menjadikan pekan taruh 2020 ini saya ingin bernyanyi dengan teman-teman saya pengen konser secara online atau secara daring bersama-sama untuk menjadikan konser termegah di pekan taruh 2020 mari kita nyanyikan lagu perjuangan mahasiswa yang dimana itu adalah simbol perjuangan mahasiswa kawan-kawan sebelum itu mari teman-teman bisa berdiri menjadikan konser ini konser yang termegah di pekan taruh 2020 teman-teman mari teman-teman waljam dan teman-teman mahasiswa semuanya berdiri kita nyanyikan totalitas perjuangan bisa totalitas perjuangan mari kawan-kawan semuanya bisa berdiri tangannya bisa dikepalkan naik ke atas teman-teman mau kanan atau kiri sama saja kepada para 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 siswa yang berhitungkan kejayaan kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan kepada pewaris terhadap yang telah mengorengkan sebuah jatuh kebanggaan di lembar sejarah manusia wahai kalian yang hitung kemanangan wahai kalian yang murung kejaran demi mempersambahkan jiwa dan lada untuk memberikan cinta wahai kalian yang ingin kemana wahai kalian yang murung kejaran demi mempersambahkan jiwa dan lada untuk memberikan cinta kejayaan kejayaan kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan kejayaan rakyat yang terbingungan di persimpangan jalan kepada pewaris terhadap yang telah mengorengkan semua catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia terhadap wahai kalian yang hidup keman wahai kalian yang murung kejaran demi mempersambahkan jiwa dan lada untuk terli tercipta kehidupan wahai kalian yang hidup keman wahai kalian yang murung terjalan demi mempersambahkan jiwa dan lada untuk lebih tercipta untuk lebih tercipta 2 kata untuk mahasiswa hidup mahasiswa hidup mahasiswa 3 kata untuk kaum yang kita berjuangkan hidup rakyat Indonesia hidup rakyat Indonesia dipersilahkan duduk kembali ya baik itu teman-teman itu adalah lagu perjuangan mahasiswa dimana ketika teman-teman menjadi mahasiswa harapan saya teman-teman tidak hanya menjadi mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang kuliah pulang tapi teman-teman harus menjadi mahasiswa yang berguna bagi fakultas universitas maupun negara ketika teman-teman menjadi mahasiswa teman-teman itu adalah agen of change dan agen of control jadi teman-teman dapat mengontrol apa yang ada di semuanya jadi ketika menjadi mahasiswa teman-teman itu jangan takut salah ketika menjadi mahasiswa itu tempatnya salah teman-teman jadi nanti ketika teman-teman menjadi mahasiswa jangan pernah takut untuk menegakkan sebuah kebenaran maka dari itu teman-teman bisa mengikuti organisasi yang ada di fakultas universitas maupun eksternal lainnya saya saya sedikit bercerita dengan hidup saya saya orang dari jauh teman-teman sebenarnya yang saya bilang saya tidak pernah membayangkan saya bisa jadi orang yang bisa memandu teman-teman semuanya jauh dari rumah dipenuhi harapan yang orang tua titipkan kepada saya selalu berbuat baik itulah hal yang selalu berdampingan dengan hidup saya hidup di perantauan tidaklah mudah kawan-kawan untuk mengejar cita dan harapan yang kelak saya ingin menjadi orang yang baik ketika pulang ke tanah seberang saya Abdul Wahab mungkin namanya itu terasa asing di telinga kawan-kawan tapi yakinlah kawan-kawan ketika kawan-kawan mempunyai keinginan untuk menjadi mahasiswa pergerakan maka teman-teman akan dapat menjadi seorang pemimpin mungkin tidak terlalu banyak teman-teman cukup sekian karena tujuan awal saya saya ingin menjadikan konser di Pekantaruk 2020 seperti tadi sudah terwujud mudah-mudahan teman-teman ketika menjadi Sultan Agung Muda ketika bertemu saya teman-teman dapat berbagi cerita kepada saya mungkin saya masih ada berapa waktu mas? 5 oke saya mau bertanya kepada teman-teman hal apa saja yang sudah teman-teman dapatkan ketika di Pekantaruk 2020 ini selama 2 hari silakan yang mau bertanya kepada saya saya akan menjawab apakah Pekantaruk 2020 ini sangat membosankan apakah sangat menarik atau bagaimana silakan teman-teman bertanya kepada saya tidak perlu teman-teman sungkan atau malu untuk bertanya karena mahasiswa tidak ada yang namanya salah tempatnya salah itu lebih benar gimana atau tidak ada teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Muhammad Yusuf dari FIKA saya mau tanya ini kan dalam masa pandemi ini saya pernah organisasi tapi saya ingin bertanya bagaimana kondisi yang perlu disiapkan saat ada sesuatu hal yang tidak bisa kita rencanakan seperti ini menurut kakak gimana ya ketika contohnya seperti ini sih teman-teman hal yang kita kita alami sekarang sebenarnya kita mengadakan pekan taruf 2020 itu tidak semata-mata kita menginginkan seperti ini tapi ketika kita harus ada kewajiban untuk membuat pekan taruf atau menyukseskan pekan taruf maka dari itu kita harus bisa berpikir untuk menyukseskan pekan taruf dengan bagaimana caranya ketika kita tidak bisa bertatap muka mengumpulkan teman-teman untuk menjadi bertemu ya seperti ini solusinya jadi kita harus mempunyai solusi berpikir mempunyai planning kemudian ketika tidak bisa bertemu muka oh berarti kita hanya bisa bertemu daring kita harus mempunyai solusi-solusi itu jadi kita harus menjadi orang yang bisa membuat solusi ya seperti ini contohnya jadi ketika kita tidak bisa pekan taruf secara offline kita buatkan pekan taruf secara online ini hal yang sangat contoh nyata untuk teman-teman jadi teman-teman tidak tidak harus teman-teman berhenti ketika teman-teman sudah mempunyai rencana rencana itu jangan diberhentikan teman-teman tetap teman-teman laksanakan hanya saja medianya yang berbeda kita media online jadi silakan teman-teman berpikir ketika teman-teman mempunyai hajat atau mempunyai keinginan menyukseskan ibaratnya turnamen sesuai dengan keinginan teman-teman jawabannya tapi itulah hal yang nyata yang kemarin saya alami ketika menjadi ketua Pakanta Aruk yang harusnya offline dikarenakan pandemik seperti ini kita harus merubah konsep kita harus merubah semuanya menjadi via online atau via daring seperti ini itu solusinya jadi teman-teman harus bisa dapat bersolusi tetap harus berkegiatan dan melaksanakan dan menyukseskan itu semuanya jadi ketika pandemik itu bukan berarti semata-mata itu akan menyelesaikan semuanya tidak pandemik itu hanyalah sebuah ujian yang harus bisa kita tuntaskan yang harus bisa kita laksanakan itu teman-teman satu orang lagi ya pertanyaan satu orang lagi setelah itu kita selesai kita ya selesai satu orang lagi silahkan bertanya sebenarnya saya pengennya yang bertanya itu seputar pekan ta'ruf ini ketika teman-teman sudah mendapatkan apa saja jadi ketika saya menjadi ketua pekan ta'ruf saya bisa evaluasi kekurangan saya untuk mengadakan pekan ta'ruf untuk menyambut teman-teman Maba itu bagaimana jadi saya bisa mengintropeksi diri mungkin itu silahkan mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya Zainal Mahmudda dari Bakultas Agama Islam di S1 Syariah jadi saya sangat salut sama Mbak Wahab jadi apa motivasi kakak sehingga kakak itu selalu ikhtiar berusaha dan selalu semangat untuk Pekta 2020 ini dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh menarik saya dikatakan Bapak saya sebenarnya masih mahasiswa seperti teman-teman calon mahasiswa baru mungkin muka saya sudah terlalu boros gitu ya boros gitu ya maka dipanggil Bapak gak apa-apa saya baru semester enam mau ke tujuh baru semuda saya sebenarnya ya kenapa saya selalu ikhtiar untuk menjalankan Pekantar 2020 ini sebenarnya tujuan saya itu satu saya orang jauh saya orang perantauan saya harus dapat membuktikan ketika saya berkuliah di jauh di tempat yang jauh ini saya mendapatkan sebuah ilmu yang besar dan saya harus bisa membanggakan keluarga saya itu cita-cita saya saya membanggakan kedua orang tua saya itu sebenarnya simple teman-teman saya bisa dilihat orang seperti ini saya dibanggakan orang tua saya di tetangga tetangganya itu adalah suatu cita-cita saya dan itu adalah kebahagiaan saya itu adalah cita-cita saya yang sudah saya laksanakan saya membuat bangga orang tua saya saya bisa diceritakan ke tetangga saya bisa dilihat orang banyak sebenarnya itu tujuan saya satu membanggakan kedua orang tua saya dan dorongan teman-teman saya yang jelas itu juga paling utama kalau teman-teman saya tidak mendorong saya saya juga tidak akan sekuat ini untuk menjalankan pekanta aruf secara online itu aja sih teman-teman ikhtiar itu selalu harus selalu berikhtiar saya masih muda kok mungkin itu ya mungkin itu teman-teman ini udah jamnya untuk selesai kurang lebihnya saya mohon maaf tapi saya tetap harus mendengar suara Sultan Agung Muda yang lantang yang keras untuk semangatnya mengikuti Pekanta Aruk 2020 saya akan mencoba suara teman-teman kembali untuk mendengarkan suara teman-teman yang lantang oke teman-teman ketika saya bilang hidup mahasiswa teman-teman harus menjawab hidup mahasiswa ketika teman-teman saya bilang hidup rakyat Indonesia teman-teman menjawab hidup rakyat Indonesia itu adalah satu salam pergerakan mahasiswa oke teman-teman semuanya para waljam dan para panitia bisa ikutin saya juga dua kata untuk mahasiswa hidup mahasiswa 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 tiga kata untuk kaum-kaum yang kita perjuangkan hidup rakyat Indonesia hidup rakyat Indonesia sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang Sultan Agung Muda terima kasih kepada saudara Abdul Wahab atas motivasi dan evaluasi dari teman-teman Maba selesai sudah perjumpaan kita dan memasuki acara yang terakhir yaitu penutup marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama Alhamdulillah ya kami selaku pembawa acara mohon undur diri dan mohon maaf atas kesalahan kata-kata yang kami ucapkan wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati